Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama Mikos TV 1802 Channel berbagi ilmu Berbagi cara, berbagi trik Memperbaiki barang-barang elektronik Yang rusak Yang ada di sekitarnya sahabat-sahabat semuanya Gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat Selalu beranjakan rezekinya oleh Allah SWT Pada kesempatan kali ini Mikos TV Misalkan berbagi ilmu Berbagi cara, berbagi trik Memperbaiki lampu LED Pilip Ini lampunya Itu Pilip Dengan watt 14,5 watt Itu Dengan kerusakan itu Kayak gitu Sebagian Sebelah kiri dari lampu Cip LED-nya bergedip-gedip Terus sebelahnya lagi Mati total Sebelum kita Cek sebelum kita Perbaiki Lampu Pilip-nya Apabila video Belajar kali ini Bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya Mikos TV Mohon bantu Dengan tekan like Subscribe Dan share ke sahabat-sahabat lainnya Supaya ilmu yang sedikit Dan yang sederhana ini Bermanfaat juga untuk sahabat-sahabat lainnya Jangan lupa juga Lonceng notifikasinya Diaktifin Supaya sahabat-sahabat Bisa langsung Mendapatkan ilmu Yang terbaru Mikos TV 18.02 Itu Itu tadi Sempat Sempat Nyalak Nyalak terang Terus mati total Kemungkinan Lampu Cip LED-nya Udah Mati Dan udah Ada yang gosong Ini Ini kan gosong Dua titik merah ini Menandakan Lampu Cip LED-nya Ini gosong Ini Ini gosong Ini juga gosong Mikos TV Sekali ini Tidak akan Membagikan Trick jumper Akan tetapi Akan langsung Berbagi Ilmu Berbagi cara Apabila Apabila Lampu LED Sahabat-sahabat Semuanya Mati Total Gak usah Gak usah Bingung-bingung Dicemper Langsung aja Kita ganti Sama mesin Cip LED Yang baru Kayak ini Karena Udah Dipastikan Lampunya Akan Menyalak Seperti Baru Lagi Dan Tentunya Akan Lebih Tahan Lama Karena Cip LED Masih Baru Semua Usia Dari Cip LED Yang Baru Di Mesin Ini Masih Tergolong Baru Semua Jadi Tidak Tidak Mati Satu Persatu Ditakutkan Nanti Kalau Lampu Pilip Ini Dicemper Yang Gosong Ini Yang Ada Titik Hitam Dan Ini Kita Copot Terus Kita Jemper Pakai Sesuatu Apa Yang Bisa Untuk Menjemper Itu Ditakutan Nanti Chip LED Itu Yang Yang Selanjutnya Atau Yang Sebelah Dari Jemper Itu Akan Mati Jadi Kita Ganti Sama Mesin Dan Lampu Chip LED Yang Baru Kita Bongkar Dulu Lampunya Bongkar kita semprot-semprotkan dulu thinner ke pendinginnya, supaya thinnernya bisa melupaskan lem yang merekatkan mesin lampunya dengan pendingin almonium ini kita tunggu beberapa saat supaya thinnernya bisa masuk ke celah-celah mesin lampunya kita congel-congel pakai peso saja ini udah agak membuka ini ya ini ini mesin lampu asli dari Philipnya kita singkirkan dulu terus kita pasang lampu cip lid yang baru masalah sangat gampang sangat mudah ini kan ada dua lubang ini ini dua lubang ini kita masukkan kabel yang udah udah kita siapkan biasanya itu kalau sahabat-sahabat beli lampunya ini beli lampunya di online-online shop udah dapat kabelnya jadi langsung dipasang aja kabelnya ternyata yang hitam ini tidak sampai tidak sampai ke ulirnya kita ganti aja sama yang putih kabel yang hitam kita kita singkirkan dulu kita langsung pasang ulirnya yang satu kita pasangkan di ujung sendiri sini terus yang satunya kita pasang di tengah-tengah ulirnya terus kita lem aja kita lem mesinnya ke pendinginnya pakai lem cair aja nggak apa-apa yang penting merekat pada pendingin ini nya pendingin lampunya setelah mesin lampunya udah dipastikan menempel dengan kencang di dengan kuat di pendinginnya terus kita kencangkan ini kencangkan ulirnya memakai alat titik aja ini penitik supaya kulitnya itu bisa kencang lagi saat kita masukkan ke fitting lampunya alat-alat ini banyak tersedia di toko-toko online sahabat-sahabat bisa cari sendiri aja di toko online terus selanjutnya kita langsung aja coba colokan ke listrik apakah lampunya bisa nyala bisa nyala atau tidak bismillahirrahmanirrahim ya itu sahabat-sahabat bisa lihat sangat terang sekali lampunya karena micro service ganti mesinnya satu blok jadi sangat terang dan pastinya awet berarti kali ini micro service berhasil memperbaiki lampu pilip 14,5 watt yang rusaknya itu tadi lampu yang sebelah yang sebelahnya redup bergedip-gedip yang sebelahnya lagi mati total terima kasih kepada sahabat-sahabat micro service yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk belajar kali ini belajar memperbaiki lampu led pilip yang rusaknya itu seperti di awal video tadi terus sama micro service diganti mesinnya mesin lampunya satu blok ini apabila video belajar kali ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya micro service mohon bantuannya dengan tekan like subscribe dan share ke sahabat-sahabat lainnya supaya ilmu yang sedikit dan yang sederhana ini bermanfaat juga untuk sahabat-sahabat lainnya jangan lupa juga lonceng notifikasinya diaktifin supaya sahabat-sahabat bisa langsung mendapatkan ilmu yang terbaru dari micro service 1802 apabila dalam video belajar kali ini ada kata-kata yang kurang jelas ada kata-kata yang kurang sopan micro service mohon maaf yang setulus-setulusnya sekian video belajar kali ini sampai ketemu di video belajar selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati